Halo, 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 hai semua, kembali lagi di TH Group Channel Oke, di video kali ini kita akan membahas film baru yang memiliki kesamaan dengan Ejen Ali Tapi perlu kalian garis bawahi, ini bukan mengatakan film itu meniru Ejen Ali Tapi kita akan bahas persamaan di antara dua film ini Yaitu film Spice in Disguise Bagi kalian yang tidak ingin pusing dengan pembahasan kali ini Sebaiknya kalian menonton film Spice in Disguise ini terlebih dahulu baru menonton fakta ini kembali Bagi kalian yang ingin bergabung ke Group WhatsApp TH, silakan pencet link yang ada di deskripsi Terima kasih Oke, mulai pembahasan kita dan siapkan Iris kalian untuk video berikut ini Persamaan yang paling mendasar Yaitu film ini memiliki kesamaan dengan tema mata-mata Oke, itu persamaan yang wajar-wajar saja Film yang memperlihatkan dua agen yang memiliki kepribadian bertolak belakang Memaparkan cerita yang hampir sama dengan film Ejen Ali Yaitu Mama dari karakter utama film Spice in Disguise ini sudah meninggal Ya, ini sama dengan film Ejen Ali Yaitu Mama dari Ali sudah meninggal Oke, lanjut ke fakta yang kedua Untuk tokoh jahatnya Yaitu memiliki kerusakan di separoh wajahnya Ya, kita langsung mengingat Uno Yang wajahnya rusak karena ledakan Azurium Nah, di film ini Tokoh jahatnya memiliki wajah yang rusak karena ledakan Bob Dan karena itu juga Tokoh jahatnya memiliki tangan robot Ya, Uno juga memiliki tangan robot Ya, masih kurang mirip ceritanya Di bagian final film ini Tokoh utamanya memenangkan pertandingan karena teringat pesan mamanya Begitu juga dengan film Ejen Ali The Movie Dia bisa mengalahkan Miki Karena teringat pesan mamanya melalui Dimensi Iris Oke, selanjutnya terdapat agen formal Yang sangat suka menjalankan misi sendirian Kalian teringat siapa? Ya, Ejen Rizwan Mereka memiliki kesamaan di skill yang sangat hebat Memakai kostum yang rapi Dan juga Sangat senang menjalankan misi sendirian Oke, selanjutnya Di kedua film ini Sama-sama memperebutkan gadget canggih Di dalam film Ejen Ali Mereka memperebutkan Iris Sebagai gadget baru yang terbarukan Sedangkan di film Space Indies Guys ini Mereka memperebutkan drone canggih Drone ini memiliki kekuatan sangat overpower Dan bahkan tidak bisa dihentikan oleh gelombang ultrasonic Yang biasanya di film ini digunakan untuk mematikan berbagai gadget Drone ini hanya bisa dikendalikan oleh orang yang mengaktifkannya Dan di film ini Drone ini dikendalikan oleh tokoh jahatnya Dia mengendalikan melalui mata cyborgnya Oke, lanjut di persamaan lainnya Di film Ejen Ali Ali adalah seorang ejen Begitu juga dengan ibunya Nah, di film ini juga memiliki persamaan seperti itu Seorang anak Yang menjadi agen Dan ibunya dulu juga seorang ejen Konflik dalam film ini juga memiliki kesamaan Yaitu Terdapat ledakan Bob Yang menyebabkan Tokoh jahat ini kehilangan keluarganya Begitu juga di film Ejen Ali Terdapat ledakan Azuriu Yang menyebabkan Uno menjadi jahat Karena menganggap dirinya dikhianati Oke, selanjutnya Yang menjadi persamaan di antara dua film ini adalah Tokoh utamanya yang awalnya diremehkan Dan di akhir film biasanya yang akan menyelamatkan dunia Di film ini Tokoh utamanya tidak suka dengan pertempuran Dia membuat gadget-gadget untuk bertempur Tapi tidak akan menyakiti lawan Hanya seperti Menengketkannya ke tembok Atau mungkin memberinya gas tidur Tidak seperti ejen lainnya Yang menggunakan kekerasan seperti bom Pistol Atau ledakan-ledakan Yang memicu Konflik baru Dan tokoh utamanya ini tidak menyukai hal tersebut Mungkin ini memiliki kesamaan juga dengan film Ejen Ali Yang dulu Ali hanyalah Sekedar Agen muda Yang hanya bergantung kepada Iris Tapi di Ejen Ali The Movie Kita bisa melihat Ali memaksimalkan kemampuannya Oke untuk fakta yang terakhir ini Tokoh jahatnya berasal dari Orang baik yang tersakiti Ya ini bukan film Joker ya Tapi Ya ceritanya memang begini Dulu Uno adalah ketua teras Inviso Yang merasa dirinya dikhianati oleh ketua teras Begitu juga di film ini Ia menjadi jahat karena keluarganya menjadi korban Ledakan di suatu misi Oke sekian dulu untuk video kali ini Simpan lagi Iris kalian Untuk video TH berikutnya Terima kasih Jangan lupa like, komen, dan subscribe TH Group Channel Untuk mendukungnya menjadi lebih baik ke depannya Terima kasih Dan sampai jumpa